Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semua Ketemu lagi dengan channel saya Yahman CN Dalam video kali ini saya akan mencuci bonika kecil ya Tapi tidak berbulu, jadi bulunya pendek Gimana cara mencucinya? Ikuti terus dan simak terus ya videonya sampai selesai Ini yang pertama saya siapkan dulu airnya ya Langsung saya proses ini ya Dan sudah airnya disiapkan Langsung saya tambahin dengan deterjen Deterjennya sembarang ya Bisa rinsu, bisa Saya pakai jinterjen ini ya Sudah itu saya aduk-aduk Dan airnya cukupnya aja ya Ini airnya sudah saya Buat nyuji tadi ya Sudah itu saya tambahin dengan deterjen Sudah itu saya rendam Rendamnya terserah ya Saya pakai yang agak cepat aja Karena ini banyak kerjaan lainnya Jadi saya rendamnya sekitar 10 menit ya Sudah itu saya angkat Saya tiriskan ya Saya tiriskan Dengan Sebagaimana biasa Andalan saya yaitu Biar lebih putih Bersih dan cemerang Saya menggunakan sabun mandi Sabun mandinya terserah Ini tinggal sedikit sabun mandinya Tapi cukup untuk Satu boneka ini Saya pakai Gip ini ya Lebih banyak busanya Jadi saya senang Kalau pakai Gip ini Ini saya Gosok-gosok semua ya Ini resep saya ya Atau Rahasia saya Kalau mencuci boneka Meskipun boneka berbulu Boneka tidak berbulu Atau berbulu pendek ini Saya tetap menggunakan Sabun mandi Ya Ini andalan saya ini Karena saya merasa Lebih yakin Dan lebih mantep Kalau pakai sabun mandi Ini saya usuk-usuk Sudah itu nanti saya ratakan semua Langsung saya remes-remes ya Ini kalau dimasukkan mesin cuci Kurang bersih Menurut saya ya Tapi ada yang bonekanya itu Kotanya gak seberapa dekir Dimasukkan mesin cuci Sehingga apa-apa Tapi harus disetel untuk Program wallnya Di mesin cuci itu Biar gak rusak Di bonekanya Kadang-kadang harus setel biasa Gak disetel di wall Itu Spinnya terlalu Cepat Jadi akan mengrusak boneka Apalagi bonekanya itu Berbulu Ya Saya lebih Recommended itu Kalau dicuci secara manual Ini Rahasia saya ya Ini saya Ratakan dulu sabunnya Sudah itu nanti saya Kosok-kosok gitu Saya Plus-plus itu Sampai merata Ya Seperti ini Ya Ini tinggal Kosok-kosok saja Ini disikat juga bisa Ya Tapi sikatnya yang halus Karena ini Ini Apa Barangnya Barang pun ikat Jadi Kalau Gosoknya Sikatnya itu kasar Nanti akan merosak Bulu-bulunya Ini Cuma Gini aja Saya Cara saya Nah ini Hasilnya luar biasa Ya Bersih Kutih Cemerang Seperti baru lagi Ya Ini saya Ratakan Ya Cuma Gini aja Kamas Sekaliran Kamas Sekaliran Ini Bersihkan Bonika Besar Ketir Sama Cara Saya Cuma Bonika Itu Gak Bisa Kering Cepet Ya Karena Dalamnya Itu Ya Meskipun Luarnya Itu Kering Tapi Dalamnya Itu Biasanya Masih Lembab Jadi Masih Mengandung Air Jadi Teman-teman Lundri Kalau Sudah Apa Faktu Di Packing Itu Bau Itu Dalamnya Masih Mengandung Air Jadi Agak Lama Ya Saya Kalau Bonika Ini Jemurnya Itu Meskipun Musim Kemarau Jemurnya Sekitar Tiga Hari Kurang Lebih Tiga Harian Ya Karena Pengalaman Saya Itu Bonika Itu Dalamnya Itu Masih Lembab Sedangkan Luarnya Sudah Kering Jadi Enggak Ketiatan Nanti Tahu-tahu Kalau Sudah Disimpen Lama Di Packing Dikasih Plastik Itu Nanti Akan Bau Ya Jadi Kurang Seger Ini Pengalaman Saya Ya Ratakan Semua Hasilnya Seperti Ini Bagus Ya Bersih Cemerang Seperti Baru Lagi Ya Cuma Menggunakan Sabun Mandi Aja Bekas Ya Masih Sedikit Tapi Cukup Untuk Satu Beneka Ya Sesudah Ini Akan Saya Celup Ya Saya Buang Airnya Atau Saya Rendam Aja Di Bekas Sabun Nggak Apa Untuk Menghilangkan Busa Sabun Mandinya Seperti Ini Ya Sesudah Ini Nanti Tinggal Bilas Bilas Saja Sampai Bersih Ya Seperti Ini Hasilnya Mantap Ini Tinggal Bilas Ini Dibilas Dengan Air Mengalir Bisa Dengan Air Kayak Gini Dibak Itu Bisa Saya Turpin Sambil Saya Tekan Tekan Ya Biar Busen Bener Bener Hilang Yang Di Dalam Itu Ya Bersih Mantap Mantap Sekali Caranya Cuma Gini Aja Gampang Nggak Pakai Ribet Cuma Gini Aja Ini Dibilas Sampai Busanya Airnya Itu Bersih Ya Sudah Tinggal Ngasih Pewangi Pewanginya Sembarang Sudah Saya Siapkan Airnya Ngasih Pewangi Pewanginya Saya Pakai Ini Terserah Pewangi Sembarang Bisa Tinggal Aduk Aduk Rendam Rendam Kalau Pewang Itu Mungkin Nggak Sampai Lama Ya Cuma Sekitar 5 Menitan Bisa Harum Sudah Menyerap Ke Serat Serat Ya Persis Seperti Ini Mantap Sudah Ini Tinggal Nyepin Di Mesin Cuci Kalau Nggak Ada Mesin Cuci Nggak Apa Di Peras Jalan Di Jemur Tapi Kering Nggak Lama Ya Kalau Di Mesin Cuci Itu Cepet Sudah Ini Saya Tiriskan Ya Biar Nanti Dimasukkan Mesin Cuci Itu Di Sepin Itu Enggak Melodok Ini Tinggal Masukkan Mesin Cuci Ini Di Dalam Ada Spray Saya Ikutkan Sekalian Sudah Itu Saya Setar Sepin Ini Cara Jitu Saya Jampai Dulu Sampai Sekarang Saya Cepat Itu Aja Dan Sabun Mandi Ya Ini Sudah Selesai Tinggal Jemur Ya Mantap Asalnya Ya Seperti Ini Bersih Putih Jemur Mantap Sekali Hanya Menggunakan Sabun Mandi Aja Hasilnya Seperti Baru Lagi Ya Saya Kira Sampai Disini Video Ini Semoga Bermanfaat Bila Ada Salah Katanya Saya Mohon Maaf Yang Seperti Sebesarnya Dan Yang Menonton Sampai Saya Saya Ucapkan Terima Pasti Banyak Ya Sekian Video Ini Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Saya Terbaru Selanjutnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Biar Saya Lebih Semangat Lagi Membuat Video Video Terbaru Dan Bermanfaat